Intro Dito, Dito luar biasa ya Dito liat yang nonton cewek-cewek, cowok-cowok pada yang pake kacamata sampe berembun kacamatanya saking kagumnya mereka mengagumi dirimu, tapi kamu punya idola gak Dito dari kecil? aku idola kecilnya siapa ya Pak Raden Pak Raden, terus berduka ya Pak Raden baru-baru saja pergi meninggalkan kita sehingga keluarganya apa namanya, pasti merasa kehilangan tapi bisa menerima kepergiannya banyak orang Indonesia yang kagum sama sosok Pak Raden karena Pak Raden ini kan yang benar-benar menciptakan si Unyil itu tokoh-tokoh kecil iya, kenapa apa kagum sama Pak Raden? apa ya, dia dari awal hidupnya sampai akhir itu mendedikasikan untuk anak-anak oh gitu, iya untuk anak-anak benar benar-benar peduli iya, dan dia bilang kalau dia lahir kenapa milih dunia anak-anak karena udah dari sananya dia harus gitu karena dari awalnya dari awalnya dilahirkan untuk gitu iya, iya, iya aku mengidolakan siapa ya aku mengidolakan nenekku enggak semua orang pada bingung kenapa mengidolakan nenekku karena nenekku itu pekerja keras banget jadi dia sampai tua pun enggak kerja keras yang gimana tapi sampai tua pun ingin melakukan apa-apa itu sendiri apa namanya nyiram anggreknya ngurusin itu karena dia bilang kita harus selalu bergerak selagi bisa kita harus selalu bergerak dan berusaha jadi seperti itu makanya ini anda juga nih ya kalau yang lagi nonton masih muda-muda punya idola pilih idola yang bisa menginspirasi memberi nilai-nilai positif sehingga kalian juga bisa menjadi orang yang ruar biasa seperti penyanyi yang satu ini Yura Yunita dari SD dia ngefans banget sama Glenn Fredly berarti Glenn Fredly itu sudah om-om hitungannya dia dari SD soalnya teh ya dan Yura ini berkesempatan untuk duet dengan Glenn dalam single Cinta dan Rahasia bayangin enggak mengidolakan dari SD tiba-tiba pas sudah besar dia bisa duet bareng itu kan sesuatu yang gimana banget ya selain itu Yura ini dari SMA kalau naksir kakak kelas dia selalu bikin lagu dan lagu yang ditulis sejak SMA salah satunya jadi hit sekarang berawal dari Tatap katanya begitu dan Yura juga di acara Sarsan berkesempatan untuk ketemu dengan idolanya oh iya ya iya mama Ute atau Rusahan Naya di acara ini tuh mimpi kalian bisa menjadi kenyataan bener-bener mau apa? rumah? tinggal tulis tinggal tulis kerja keras nabung beli beli pasti bisa dan kalau kesampean ingat bahwa kata-kata itu pas kalian nonton acara ini ya kan kita itu membuat mimpi kalian jadi kenyataan bingit oke kita lihat Yura bicara tentang idolanya Om Glenn dan juga Mama Ute Mama Ute kamu waktu kecil itu suka melihat selain Om Glenn Fredly atau kakak atau abang atau bung siapa lagi yang menjadi idolamu? jadi karena mamaku juga suka nyanyi dan mamaku tuh ngefans banget sama Ruth Sahanaya jadi mamaku tuh selalu puter mamaku selalu puter lagunya Ruth Sahanaya jadi aku suka juga jadi aku ngefans banget dari kecil juga itu ciri terbiasa denger lagu-lagunya Kak Ruth Sahanaya dan Glenn Fredly gitu bisa kasih tau salah satu lagunya yang kamu suka banget yang kamu inget pertama kali kamu dengarkan waktu masih kecil itu bawa daku pergi aku juga suka lagi tuh saat kau kembali bawa daku sorry yang aku memang sedikit beda karena kalau dia kan ibunya kan juga nyanyi aku ibunya enggak nyanyi jadi suaraku tuh kayak ibu aku iya iya nyalahin ibu aku suaranya sudah pernah ketemu sama Ruth Sahanaya belum? sama potong itu kayak cuma sebentar banget ketemu terus kayak bener-bener kayak speechless kayak oh starstruck karena ngefans sempat ngobrol gak? kayak ya ini Yuraya mbak Ruth halo udah gitu kayak udah gak bisa ngomong gak bisa ngomong lagi ngefans banget iya soalnya diliatin dia melihat mataku jadi kayak iya mbak Ute tuh gitu kalau misalnya Ute itu aku suka banget sama sosok kerusahaan ayah karena memang orangnya itu sangat manis sekali very humble kalau ketemu orang itu gak pernah gini oh iya sar sehat tolong ambilin kue iya sar oke soalnya gini apa kabar kamu iya kan ngeliat jadi bikin kita deket-deket cuman aku tau temen deket banget iya iya seneng banget iya kebetulan kan memang karena talk show ini kan banyak orang-orang terkenal kan tapi enggak Rusana itu bukan cuma sebagai tamu disini jadi memang kita sering kongko-kongko aku itu ya skype-an sama dia masalah soalnya kebetulan hari ini belum biasanya tiap hari memang masalah kabar mo hai hai ini udah banget gak sih halo apa kabar Mbak Ute sehat hai halo saya Sarah sehat amin amin ini aku ada temen aku namanya Yura kenapa sudah pernah ketemu aduh ini kayaknya kayaknya si kenalnya kurang oke nih ya kurang kedengeran kurang kedengeran padahal aku sudah gege-rewekan Mbak Ute ini ada temen aku namanya Yura disebelah aku namanya Yura bisa ngeliat gak Yura ini Yura ini fans banget sudah pernah ketemu katanya cuma sekali oh betul hai Yura halo Mbak Ute halo iya kita udah pernah ketemu kan baru itu sekali pernah ketemu Yura di salah satu cafe gitu terus kita lagi lagi ngafe lah ya pasti kita ya masing-masing lagi ngafe terus ada band ada band disitu juga gitu band yang favoritnya aku gitu ya dan ternyata Yura kenal juga sama band itu terus biasa deh kita kalau di cafe-cafe kan suka disuruh-suruh nyanyi diminta-minta nyanyi itu kebetulan waktu itu pas Yura yang diminta nyanyi aku lihat kamu nyanyi keren ah gak betul liat aku nyanyi ya keren gimana pendapatnya selain keren apa namanya pas ngeliat Yura nyanyi langsung aduh ini cewek keren banget sudah denger albumnya belum Mbak Ute sudah punya albumnya Yura belum aku aku belum pernah albumnya Yura kebetulan tapi aku udah sempet tau udah sempet tau Yura keluarin album karena waktu itu sama Glenn kan ya iya iya betul tapi pasti keren karena liat live-nya aja Yura nyanyi keren banget iya tadi sebelum kita nyambung Skype ini kita barusan nyanyi duet lagunya Mbak Ute aku sama Yura iya akhirnya kamu kesampean ya Sar iya luar dia gak kesampean sama aku sama Yura deh ya duet ya iya bukan gak kesampean Mbak Ute nya gak mau kali ya ini gitu deh ini lagi dimana sih lagi di rumah iya lagi di rumah lagi mau pergi sih kebeneran kebeneran lagi mau pergi aku oh lagi mau pergi Yura ada yang mau ditanyain ya aku tuh ngefans banget sama Kak Ute ngefans banget dan mamaku juga ngefans banget sama Kak Ute jadi kayaknya kalau misalnya mungkin nanti ke depannya aku ada kesempatan bisa duet sama Mbak Ute dan mamaku nonton pasti mamaku bakal nangis banget deh ya coba siapa tau bisa duet di Skype aja coba kamu nyanyi nyanyi salah satu lagunya dari awal dari awal lagu yang kamu suka banget aku janji aku gak akan ikut nyanyi kamu aja jangan refnya itu dari iya rada panjangan dikit lah iya refnya coba coba bawa daku pergi saat kau kembali bawa daku pergi bersamamu oh kasih jangan ragu aku baru dikit lagi 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 waktu berganti dibawa pian berhenti bawa Yura pergi akhirnya jangan nangis jangan nangis jadi Yura Yura terusananya itu rumahnya di ini di belakang ini tetanggaan di situ aku tuh di situ betul banget nah 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 aduh aku cium dulu oke sehat sehat aduh seneng banget bisa ada di sini yang rusah ayah Mbak Utre, silahkan duduk, sih. Ya, gak ada tisu. Ada tisu. Tuh ada tuh. Makeupnya luntur sini sama aku. Ini Lapin. Kasian menangis-menangis. Kamu kan gak bisa liat dulu. Aduh dulu. Ini, kasian Yura ini nanti make upnya luntur, ya. Nah, udah. Iya, kita kan sebenarnya pernah ketemu. Iya, pernah. Iya, waktu itu. Ngobrolnya sebentar, katanya. Sebentar, memang sebentar. Iya, benar banget. Dan memang aku udah sempetin. Orang Bandung. Hidup Bandung. Tuh, aku mahal, namang. Tuh. Dan aku udah sempet tahu, karena di Bandung, saudara-saudaraku, apa gitu ya, banyak yang juga ada yang siaran di radio, ada saudaraku. Dan aku udah sempet dengar nama Yura. Memang oke banget. Oke banget. Gimana kamu rasanya datang. Dan kemarin kan kamu sempet ngobrol, gak lebih dari satu menit kamu bilang, ini sekarang acaranya diperpanjang satu minggu. Jadi ngomongnya seminggu terus ya, seminggu-ngomongnya satu minggu aja. Sekarang aku kasih kesempatan, coba, pengen nanya apa, ada yang pengen ditanya. Ah, Yura. Suat-suatnya. Pengen ngomong apa. Dari kecil lo, Mbak Ute, ngedengerin lagu-lagunya Mbak Ute katanya. Tapi menurut aku, dia jauh lebih hebat dari aku, Yura ini. Karena Yura bisa main musik kan, Yura main pianonya. Bisa main piano. Gitu. Hebat, hebat. Kamu hebat. Aku mau kasih banget gitu. Yaudah, Pak, aku figurain aja. Mbak Ute-nya. Aku frame. Janganlah, aku mau pulang aja. Mau dibawa pulang. Ke Bandung, yuk mau. Kalau ke Bandung. Kalau ada bakaran, aku juga mau dibawa pulang. Senang banget, Mbak Ute tuh cantik banget. Yang suaranya juga udah. Terima kasih. Suaranya luar biasa. Terus kayaknya masih cegar, bugar. Dan tiap nyanyi tuh kayak gak stabil terus. Gitu ya, aduh. Terima kasih, terima kasih. Mamaku juga. Kayaknya mamaku kalau ada di sini, pasti nangis juga deh. Oh gitu ya. Hai mamanya Yura. Siapa namanya? Bu Yany. Yany. Yany, Yany. Halo. Mungkin lagi sesenggukan juga di situ. Biasanya kalau ada performance itu, aku suka melipir. Tapi Yura, kamu kan ngefans banget. Kita gak usah melipir. Kita dapet VIP seats di sini. Untuk performance-nya Mamaku Ute ya. Oke. Perusahaan saya di secara sehat. Terima kasih. Thank you. Thank you. Cinta adalah kenangan. Tangisan dan tawa serpari yang canda. Berjuta benci juga rindu. Semua tumbuh jadi satu. Hayalan tentang setelah angan-angan. Berjuta berpindah harapan. Semua tumbuh jadi satu. Cinta adalah kenangan. Terima kasih. 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 Terima kasih.